Intro Putuskan hijrah, Ki Jokobodo wakafkan rumahnya menjadi masjid Paranormal Ki Jokobodo dikabarkan telah hijrah dan mulai mendalami ilmu agama Penampilannya dulu yang terlihat sangar dengan rambut gondrong dan berewokan kini sudah berubah Ki Jokobodo mengaku telah insaf dan berusaha berhijrah, penampilannya pun berubah drastis Rapi, kelimis, tanpa rambut gondrong dan berewok lagi, ia bahkan mewakafkan rumah pribadinya untuk kepentingan ibadah Kabar terbaru mengenai Ki Jokobodo ini terungkap dalam tayangan Selebrita Pagi di Youtube Trans 7 Official pada Minggu 12 Mei 2019 Sekarang lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat kepada Allah, biar hidupnya tidak arahan sendiri Dulu mencari Tuhan, sekarang sudah menemukan Tuhan, kata Ki Jokobodo dalam tayangan Selebrita Trans 7 Ki Jokobodo juga rajin beribadah di masjid-masjid dekat rumahnya yang berada di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur Di bulan puasa ini, ia mengaku mendapatkan suasana hati yang husu untuk beribadah Kalau dulu ibadah Senin Kamis, kalau sekarang lebih mendekatkan diri, apalagi ini bulan puasa Jadi kita lebih husuk beribadah kepada yang maha puasa, kata Ki Jokobodo Kalau dulu masih mencari Tuhan, sekarang sudah menemukan Tuhan, ibaratnya seperti itu Ia juga mengaku apa yang dilakukannya dahulu telah menyimpang dari ajaran agama Sekarang ia hanya ingin menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama Ki Jokobodo juga berusaha menanamkan nilai-nilai agama Islam kepada 10 anaknya Ia mengatakan bahwa anak-anaknya itu diwajibkan untuk belajar ilmu agama secara penuh Sehingga bisa lebih baik pemahaman keislamannya dibanding dirinya Yang dilakukan saya ini penuh dosa Ketika anak-anak belajar agama, ia akan tahu mana batas dosa dan mana tidak Jadi agama itu sangat penting buat anak-anak saya, akhlaknya biar bagus, tuturnya Ki Jokobodo menekankan bahwa pendidikan agama penting bagi anak-anaknya Supaya mereka bisa beradab dan berakhlak Ia juga mengarahkan anaknya untuk belajar mengaji dan sholat Malah lebih pintar anakku daripada aku, ungkapnya Ia mewakafkan salah satu rumahnya untuk dijadikan masjid Rumah itu dulu digunakan saat ia berpraktek sebagai paranormal Ia mewakafkan salah satu rumahnya untuk dijadikan masjid Ia mewakafkan salah satu rumahnya untuk dijadikan masjid